Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari member group grup ini ya rezeki berkah ramadhan nah beliau adalah member di group tersebut nanya tentang kita kan baru aja ngobrolin tentang kurma white crown yang sedang dipasarkan ya sedang dibuka untuk reseller dan saya ngasih strategi kalau jualan nambah value salah satu value paling mudah itu tambahin bonus meskipun gak harus tetapi ya kan paling mudah ya gak harus mikir keras tinggal pokoknya tambahin bonus ya itu udah value tambahan meskipun value kalau mau mikir lebih dalam bisa nemu yang lebih valuable tapi paling mudah ya simpelnya baru latihan mah intinya tambah bonus aja udah gitu ya itu udah lumayan membuat orang pengen beli segera nah beliau nanya gimana caranya biar pelanggan beli lagi apakah apa yang perlu di bonus apa yang perlu dikasih atau diberikan bonus atau diskon gitu ya yang perlu diberikan tuh yang kayak gimana terus apakah produk yang satu nis nis itu ceruk market kalau nis muslim muslim muslimah gitu ya usia sekian dan sekian nah itu nis tuh nis itu ya ketertarikan pelanggan terhadap sesuatu kalau dia kurma ini kira-kira suka apa lagi nih satu nis dengan kurma ini apa nih mungkin madu air zam-zam terus apa ya banyak lah tasbih digital terus pakaian muslim fashion pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual sih kalau kurma ya sampai hari ini sih kurma masih sangat erat kaitannya dengan ibadah ya salah satunya sunah untuk berbuka puasa nah apakah yang seperti itu gitu ya nah perlu dipahami bahwa pertama orang membeli pertama kali itu karena hasil pekerjaannya marketing dan sales gitu ya marketer dan sales jadi hasil kerja marketing and selling gitu ya nah soal orang beli lagi ada peran sales yes tetapi paling utama adalah di produk produknya ngangenin gak setelah dicicip orang bikin bikin kangen lagi gak ini bahasanya mas jaya siap budi ya produk tuh harus ngangenin kalau gak ngangenin jangan dijual intinya seperti itu karena kalau gak ngangenin ya cuma dapat pelanggan satu kali doang sehingga kita harus berpikir keras untuk mendapatkan pelanggan baru setiap hari nah itu cukup capek meskipun hari ini para milenial gara-gara ada facebook instagram ada youtube ada google merasa bahwa nyari pelanggan baru tuh mudah tinggal iklan aja kadang menjadi lupa bahwa bisnis itu tidak dibangun atas dasar promosi bisnis itu dibangun berdasarkan based on customer jadi jadi berbasis atau berlandaskan pelanggan tetap pelanggan loyal meskipun loyalitas di jaman ini sangat cukup menantang untuk didapatkan karena anak-anak milenial jaman sekarang tuh gampang berpindah brand gampang berpindah kesetiaannya kepada merek lain ya coba ini kayaknya unik coba ini juga nah kalau orang jaman dulu kan pokoknya kalau udah suka honda ya honda aja kalau suka yama yama aja nah kalau jaman sekarang tuh ya coba-coba aja enak kok jadi gak punya loyalty tetapi tetap bisa diusahakan salah satunya adalah yang dengan produk yang nganginin setelah itu dengan pelayanan nah kalau taktik gimana kalau secara taktik setelah teknis bisa kita kasih penawaran kedua nah kalau saya makanya ngasih promonya adalah beli sekarang bisa dapet voucher diskon tambahan di masa dimana produk ini harganya naik gak karuan nah jadi misal harganya di bulan ramadhan itu kurma ajwa kan 400an hari ini aja udah 400an satu bulan sebelum ramadhan aja ajwa itu udah banyak yang jual mahal apalagi saat ramadhan itu bisa naik 100% lebih bahkan nah tapi dengan beli saat ini di white crown bapak ibu akan mendapatkan voucher diskon tambahan untuk pembelian selanjutnya di pembelian kedua dan di pembelian di selama bulan ramadhan jadi harusnya bulan ramadhan itu naik harganya pelanggan saya saya janjikan dapat harga diskon jadi yang lain naik dia kalau beli lagi ke saya dia justru dapat harga yang lebih murah daripada dia saat dia beli waktu pertama kali nah itu membuat dia untuk beli lagi ya meskipun tetap kita harus kontak lagi makanya database itu penting jadi kumpulkan database nya kumpulkan kontak mereka kumpulkan nomor WA mereka kumpulkan email mereka kalau memang teman-teman juga main email juga nah terus dikontakin lagi untuk gimana pak kurmanya udah habis belum blablabla bapak jangan lupa ya bapak masih punya voucher promo diskon 20 ribu tambahan diskon 20 ribu selama bulan ramadhan jadi udah dapet diskon 50% plus tambahan diskon 20 ribu jadi biar beliau seneng nah itu salah satu taktik kalau istilahnya apa ya ada istilahnya loyalty program jadi program kesetiaan program loyalitas pelanggan jadi untuk anda pelanggan setia kami kami memberikan diskon istimewa apa gitu itu bisa atau dari awal di target atau dibikin beli 10 gratis satu tapi kalau kurma agak berat ya karena modalnya cukup besar beli 10 habis itu pas gratis satu itu udah kayak untungnya hilang habis ya tapi kayaknya masuk deh kalau tapi mungkin di level agen kali ya di level agen jual end user itu kan profitnya bisa sampai berapa 75 225 3 25 tambah 20 45 45 45 ribu saat mereka beli 10 mereka dapet 1 gratis nah kita kan kita udah dapet 450 ribu tuh nah kita merelakan tuh barang 200 ribu untuk ngasih tapi kan agak berat ya kalau memang berat mungkin dibikin beli 15 baru gratis 1 atau beli 20 baru gratis 1 nanti mereka akan tertrigger atau tertrigger terpacu untuk memenuhi kuota tersebut kalau di martabak tuh dicap tuh beli 10 gratis 1 gitu ya dicap sampai 10 itu kita gak mau beli bikin bikin kita saya saya seperti itu jujur aja bikin saya saya punya langganan martabak nih setiap beli tuh dicap tuh kertas saya nah nanti setelah 10 dituker tuh cap-capnya yang 10 itu di stempel-stempel 10 itu kita gratis ya om gitu ya nah itu pertama saya punya kecenderungan untuk ngejar agar 10 ini segera tersapai jadi akhirnya beli perminggu tuh bisa padahal sebelum ada promo tersebut sebelum saya nemu tukang martabak dengan promo tersebut saya gak pernah punya target bahwa satu minggu tuh harus beli martabak gitu tapi setelah kayak gitu jadi ada gitu nah setelah itu pertama itu yang kedua kalau ada temen-temen yang mau beli saya titipin beli di ini aja pakai kartu ini nanti tambahin atau saya gak tahu saya jadi rela untuk beliinnya mau beli sini tak beliin biar saya dapet cap atau saya tertrigger untuk itu yang kedua kalau saya pas jauh gitu misal jauh ke tempat dia saya bahkan merelakan diri berangkat lebih jauh daripada beli ke martabak lain yang di sekitaran itu coba ya Allah walaupun itu tindakan yang cukup konyal tetapi berarti saya kena hipnotis juga saya kena jebakan penjual juga padahal saya penjual tapi ya itulah itu namanya impulse buying jadi impulse buying itu pembelian yang seketika itu juga khususnya temen-temen yang jualan makanan makanan itu impulse banget impulse buying nanti kita bahas impulse buying apa intinya kita pengen sesuatu saat itu juga pengen beli anuah nah pastikan pelanggan temen-temen itu kenal dan ingat terus sama temen-temen kalau enggak maka dia akan searching tapi kalau pelanggan temen-temen itu kenal temen-temen bahkan nyimpen nomernya temen-temen mereka akan beli langsung ke situ enggak nyari-nyari lagi bisa dipahami ya itu namanya impulse buying jadi kalau mau menang jualan di saat ramadhan waro-waro bahwa kita ini jualan jualan apa terserah kalau kita pengen laris jualan kurma di saat ramadhan ya harus waro-waro 1 bulan bahkan 3 bulan sebelum ramadhan bahkan dalam 1 tahun itu kita tetap waro-waro jualan kurma biar pas di ujungnya nanti pas ramadhan nanti dia itu inget kita bahkan kita ngasih follow up terus kita kontak mereka terus ngasih kabar info-info tentang kurma tentang manfaat kurma pokoknya inget kurma inget kita gitu aja gitu semoga memberikan manfaat jadi intinya pertama produknya ngangenin dulu habis itu boleh dikasih loyalty program sesuatu yang secara taktis secara praktis membuat pelanggan itu tergerak atau terpacu untuk membeli lagi gitu ya oh iya itu kan satu produknya harus ngangenin kalau gak ngangenin gak bakal dibeli lagi yang kedua bisa dibikin loyalty program atau program-program yang membuat mereka beli lagi bisa promo diskon diskon di bulan apa di pembelian kedua dan sebagainya makanya kata-katanya juga teman-teman harus ngerti tuh bahasa presuposisi jadi kita ngomong pakai presuposisi untuk pembelian yang hari ini ibu mendapatkan untuk pembelian yang pertama ini ibu mendapatkan diskon 50% nah bisa dapetin diskon tambahan di pembelian selanjutnya nah pembelian pertama itu membuat orang di dalam benaknya mengasumsikan bahwa ini adalah pembelian yang pertama bahwa pembelian yang pertama asumsi bahwa ini adalah pembelian pertama berarti asumsi yang terselubung di belakangnya adalah bahwa akan ada pembelian yang kedua tiga empat dan seterusnya karena kita ngomongin urutan kita tadi bilang yang pertama sehingga ada yang kedua ketiga keempat dan seterusnya nah itu teman-teman belajar cari aja presuposisi bahasa inggrisnya presuposition silahkan dicari itu ya loyalty program yang ketiga yaitu apa ini back end sales penawaran ber kelanjutan atau penawaran penawaran selanjutnya bisa dengan produk lain jadi beli lagi itu jangan hanya fokus pada gimana caranya orang nih beli lagi produk yang sama bisa jadi kayak kurma satu kilo mungkin satu bulan baru habis karena gak jadi makanan pokok cuma buat kudapan makanan waktu berbuka dan sahur saja sehingga gak cepat habis misal ya tinggal kita jualin produk yang lain makanya saya sering ngasih bonus itu adalah perkenalan perkenalan atau sekaligus promosi tester tester untuk produk saya jadi kalau dia mau beli besoknya mau aku beli madunya doang boleh gak boleh karena memang kita sediakan nah seperti itu teman-teman jadi ngasih bonusnya sekalian bonusnya adalah produk baru yang akan kita jual berikutnya nah itu namanya back end sale jadi back end sale bisa dengan produk lainnya itu namanya horizontal selling kalau gak salah jadi satu toko jual macem-macem kalau eh ya kalau itu vertikal ya satu toko jual macem-macem kalau horizontal selling itu aku agak lupa ya tapi nanti kalau emang ada koreksi silahkan dikoreksi kalau gak salah pokoknya kebalik-balik ada yang satu toko jual macem-macem ada yang satu produk dijual di banyak tempat jadi memperluas sejaring tokonya tokonya yang banyak produknya satu atau horizontal dan vertikal dua-duanya digarap kayak Indomaret jualan macem-macem di satu toko dan tokonya juga banyak silahkan mainin itu jadi kalau ini tadi yang berkala berhorisontal pokoknya itu satu toko anda sendiri jualnya macem-macem tapi sebisa mungkin satu nis kalau kurma ini bisa dijualin apalagi jangan tahu-tahu dari kurma dijualin perpat motor mungkin gak nyambung mereka juga gak merasa kita ahli di bidangnya sehingga mereka tidak trust beli kurma mungkin mereka trust mereka percaya beli ke kita tetapi saat kita nawarin sepet motor mereka gak percaya karena ngerasa bukan ahlinya jadi trustnya kalah jadi kalau bisa satu nis satu ceruk market satu ketertarikan gitu ya tiga berarti ya produknya harus ngangenin bikin loyalty program back end sales atau penawaran berkelanjutan bisa barang lain gak harus produk yang sebelumnya gitu aja semoga bisa memberikan pencerahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe dan di like kalau nemunya di fanpage facebook terima kasih